Nih tempat penyimpanan gudang harta Jadi ya sobat, semua hasil jualan disini itu 100% untuk kegiatan sosial loh Salah satunya adalah program warung gratis yaitu pembagian sembako dan peralatan sekolah untuk orang yang tidak mampu Nah program ini sudah berlangsung selama 2 tahun loh sobat Selain itu ada juga pembuatan rumah tinggal untuk orang-orang tidak mampu Wah patut ditiru nih aksi kebaikan yang dilakukan disini Ini dia nih sobat yang ditunggu-tunggu Yaitu melihat koleksi tanaman mewah yang ada di Delphawood X Utagarden Eh gak panas guys Enggak di dalam mah Ternyata gak panas gak panas Di luar mah panas, di dalam mah gak panas Ini efek dari atasnya ini ya Iya betul, dari paranet juga sama kasih kipas sama ini Oke 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 Paranetnya bikin adep gitu Oke disini tanaman-tanaman yang spesial mana Ini tanaman gantung ini gue suka nih Ini Hoya Compacta Hoya Compacta dia bisa berbunga warna pink Ini Hoya Compacta unik ya Iya lucu banget 500 ribu Yang cakep lagi ada ini Berantianum Hilo dendron berantianum 1,6 juta Iya 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 Sama ini ah nih Ini lagi orang seneng Sebenarnya orang maunya size gede Tapi kan size gede tuh puluhan juta Ini size kecilnya Alokasi ya Zebrina yang ini 1,5 juta Ini bestseller banget Pegang-pegang Oh ini yang itunya tuh blank Kalau yang size gede udah puluhan juta Jadi orang cari size ini 1,5 juta Ekonomis Bagus-bagus-bagus Ini nih Bagus ini Tanaman kenapa bisa mahal Pertama Yang sebenarnya yang bikin mahal itu Karena Peminatnya banyak Dan kita butuh proses Untuk berbanyak Nah kalau sekarang Kalau aku sendiri ya Kalau di elfo sendiri Jujur kewalahan Untuk cari tanaman di Indonesia Jadi kita ambil di luar Jadi costnya juga bikin mahal Sebenarnya Dan ini tuh Kita membayar proses Jadi kalau Langsung gede Terus daunnya banyak Itu perlu proses Ada yang berbulan-bulan Sampai bertahun-tahun Betul Dan tanaman tuh kan Makin mahal dari motifnya Kayak ini Ini kan cantik banget nih motifnya Ini namanya White Knight Atau ada juga yang bilang White Anderson Cakep banget Harga 12 juta Tom Tom Oh Eh katanya Ada yang bisa kawin Sebenarnya semua tanaman sih Rata-rata bisa silangan gitu Nah ini kalau ini dari petaninya nih Silangan gitu Kasih tau ya Beneran Belum ada sama sekali Di orang lain gak ada juga Gak ada Yang ini gak ada Ini gak ada Belum ada namanya Ini gak dijual dong Kalau udah gini Aku sih aku jual aja Berapa ini tuh kalau dijual Aku mau jual 5 jutaan ya Satunya Oke Di ruangan ini Mana yang paling mahal Ini yang lagi banyak orang suka nih Josebuono Apa? Josebuono Pilo dendron Josebuono Varigata Nih Ini 5 juta Harganya standar sih Al jual 5 jutaan Segitu tuh standar Standar Wah harga tanaman disini luar biasa ya sobat Gak heran ya Kalau harganya bisa mencapai semahal itu Karena selain dirawat dengan baik Tanaman hias saat ini Memang lagi happening banget sobat Ini nih yang gue liat itu Ini atas tanaman Oh terus bawah tanaman lagi Ini bukan akarnya dia dong Bukan dong Ini gimana cerita dong Udah dobolin Udah dobol disininya Dibolongin Dimasukin ini Ini kan medianya pake pakis Ini rumpai Jadi kita modifikasi Iya kan Jadi buat temen-temen yang mau menghemat tempat Mau dua tanaman nih mbak Pusing kadang bisa request ah Atasnya mau apa Bawanya mau apa bisa Beneran Iya dong Kita modifikasiin Tapi gak semuanya asal-asalan gitu dong Iya enggak kan terus ya Bisa ke bulan Balu bisa kita kirim gitu Kayak ini kan ini nunggu panjang dulu Nunggu sehat dulu Nunggu pada tunas-tunas dulu tuh Baru bisa kita cua Atasnya pakis bawahnya ini Jadi tanaman itu kan ada tanaman buah Tanaman bunga Tanaman daun Yang lagi ngetrend tuh sekarang tanaman daun 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 Pokoknya yang paling ngetrend tuh pilo-piloan Semua pilo dendron Laris Pilo itu apa sih? Pilo kayak ini nih Dragon Juga lagi hits juga Paraisal Verde Iya 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 Oh iya iya Karena ada yang Ada yang min Iya betul ya Iya itu Monstera Gapunya asal Daunnya puluhan juta Tapi saya tadi tuh melihat ini Ini kan yang bolong-bolong gini tuh Pokoknya image itu janda bolong Ini seperti janda bolong Tapi bukan ya? Bukan Beda ukuran juga Beda ukuran Oke 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 Eh siapa tadi nama suaminya? Kenapa yang nyari dia? Gak nanya Ada tadi kan Dia yang ngurus cupang Mas siapa namanya? Woko Dia yang ngurus cupang tuh lagi ngerapain cupang Lagi nyalon cupang Lagi di salon mau dikirim Oh gitu Jadi itu bisa di itu si cupang bisa di salon? Bisa Jadi disini sebelum dikirim Di salon dulu tuh sama Woko Ada mas Woko Ada doang sama timnya Itu apaan itu? Apa tuh? Eh tolong dong Istrinya gak kunci Oh iji kerasnya Eh jangan lah Woy Woy Woko Sayang Selamatin aku Selanjutnya kita akan melihat yang gak kalah seru Dari koleksi tanaman mewah yang ada disini Kira-kira apa ya? Tetap di Savannah Savannah Ayo Selamat menikmati Selamat menikmati